Sementara itu Bawaslu RI menegaskan terkait dugaan surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara Bawaslu memiliki waktu 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan di 38 provinsi melalui sistem informasi pengawasan pemilu hingga 15 Februari ditemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Betul, nah yang publik harus tahu adalah si rekap itu hanya alat bantu ya. Yang nanti menjadi alat yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjar. Nah kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret. Mulai per hari ini sudah berproses penghitungannya bagi yang sudah selesai. Kan dia langsung bergeser untuk kotak suara dan lain sebagainya proses nanti di dalam rekapitulasi. Dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 3 Maret itu ada di PPK ya, di Kecamatan. Nanti kita lihat prosesnya. Nah yang berikutnya, atas adanya, kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlog antara si rekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan semua orang bisa cekan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan menjawab, apa, membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan, tidak sesuai, sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan si rekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan kubruk. Tetapi pada intinya adalah manual berjenjang itu yang akan kita pegang. Berarti yang dari real count KPU itu sudah dipartikan kalau bukan dari si rekap ya, itu sudah yang manual yang memang datang benar, yang ada penghubungan suara itu. Kalau yang real count KPU, apakah Bawaslu juga mengawasi itu? Ya kita, kita awasin. Dalam konteks ini kan KPU itu menggunakannya si rekap, ya. Si rekap yang digunakan oleh KPU, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua kemudian tahu, bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis. Terima kasih.